Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Para pendengar dan para penonton yang ada di rumah yang sempat menikmati suasana pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi sangat penting bagi kita semua di era bencana COVID-19. Bahwa semua kita sekarang tidak mengenal apa sih sebenarnya COVID-19 yang akan dan bahkan juga telah membunuh banyak orang. Radio Republik Indonesia adalah sebuah lembaga penyiaran publik yang bertugas untuk memberikan pelayanan siaran. RRI memiliki 105 stasiun penyiaran di seluruh Indonesia dan 37 di antaranya berada di wilayah perbatasan. RRI mengudara di 4 programa, programa 1, programa 2, programa 3, dan program 4. Sedangkan khusus untuk programa 3 yang mengudara sepanjang 24 jam setiap hari, itu adalah merupakan sebuah programa yang bersifat nasional network yang diikuti atau dirilai oleh sekitar 224 stasiun di seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang penting yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini yang menyangkut tentang bagaimana Radio Republik Indonesia ...seluruh masyarakat dunia, Radio Republik Indonesia mengambil peran untuk dua hal. Yang pertama, RRI menghadirkan satu program khusus yang diberi tema, yang diberi tajuk belajar di perudua. Kemudian yang kedua, RRI juga melakukan improvement terhadap programa 3 menjadi 100% yang didedikasikan untuk pelayanan siaran secara nasional khusus untuk isu-isu COVID-19 mengudara sepanjang 24 jam. 90% konten siarannya itu berupa layanan COVID-19 tentang pencegahan, cara-cara bagaimana menghindari COVID-19, menanggulangi dan mengenali ciri-ciri serangan dari COVID-19. Kemudian ke rumah sakit mana masyarakat itu harus berobat dan untuk menghindari kepanikan dan sebagainya sampai hal-hal kecil untuk mengisi masa-masa masyarakat dalam PSBB, kemudian work from home, kemudian school from home, sampai hal-hal yang berkaitan dengan social distancing dan sebagainya. Nah khusus untuk siaran Pro 3, layanan khusus ini khusus untuk COVID itu sepanjang setiap hari juga dipancarluaskan oleh separuh hari siaran Radio Republik Indonesia di daerah baik itu programa 1 maupun programa 2, termasuk programa 4 yang sepanjang hari menyiarkan untuk layanan siaran. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang program belajar di programa 2. Belajar di programa 2 ini adalah program yang diciptakan, yang diinisiasi oleh RRI dalam masa-masa COVID ini. Sehingga program ini diselenggarakan setiap hari, setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, menghadirkan para guru sekolah untuk mengajar di udara, mereka bisa hadir di studio maupun di rumah melalui telpon, kemudian interaktif, tanya jawab, bahkan yang menarik, tiba-tiba ada seorang siswa yang menangis, seorang siswa yang menangis karena rindu terhadap ibu gurunya, mungkin itu adalah ibu guru yang betul-betul dicintainya. Jadi ini adalah sebuah gambaran bahwa Radio Republik Indonesia atau radio itu memiliki satu titik peran imajinasi yang sangat tinggi di dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua, belajar di radio adalah cara yang sangat efektif dan lebih interaktif dibanding dengan belajar secara online. Karena kelebihan radio yang auditif dapat menghidupkan theater of mind dan anak-anak sekolah, apalagi acara ini dikonstruksi untuk menampilkan jedah-jedah penting, menampilkan satu-dua lagu yang disajikan adalah musik-musik yang selaras dengan segmen mereka. Kemudian, bagaimana sih sebenarnya respon publik, dampak positif belajar di Radio Republik Indonesia? Yang pertama, program belajar di Perudua ini adalah sebuah strategi untuk menjalin hubungan emosional guru dan murid tetap terjalin secara mesra. Yang kedua, guru dapat mengambil kesempatan untuk memasukkan pesan-pesan cara menghindari serangan virus COVID-19. Karena selain disiarkan lewat radio Republik Indonesia secara kreatif, masing-masing satka RRI di seluruh Indonesia melakukan siaran paralel lewat live YouTube, maka RRI juga dapat mengukur respon publik seperti RRI Padang misalnya, dalam sekali siaran satu jam antusiasional publik lewat viewer YouTube, itu lebih dari 8.000 pengakses. Betapa kegiatan siaran belajar itu, itu menjadi sangat bermanfaat bagi anak-anak yang dalam situasi yang school from home. Inilah ragam komentar tentang program belajar di Perudua Radio Republik Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 Sangat bagus, tepat, pas, dan sangat membantu dalam proses belajar-mengajar dalam situasi pandemik saat ini. Dan kami sangat berterima kasih atas pembelajaran bersama atau belajar bersama RRI. Menyambut baik program belajar di RRI. Dan ucapan selamat atas program belajar yang disiarkan oleh RRI. Semoga acara ini dapat menjadi teman terbaik bagi kita. Semoga yang telah melaksanakan program belajar bersama RRI, yang itu dapat membantu para siswa-siswi kamu yang ada di rumah di pelosok desa yang sampai hari ini belum ada sinyal di tempatnya, belum ada media yang dapat dilakukan. Tetapi dengan media RRI ini, Alhamdulillah anak-anak kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih dan menyampaikan selamat atas program belajar yang disiarkan oleh RRI Surakarta untuk anak-anak kita di Kota Surakarta. Apresiasi yang sangat tinggi kepada Radio Republik Indonesia Kota Padang yang telah menyelenggarakan pembelajaran untuk anak-anak kita di Kota Padang melalui Radio Republik Indonesia. Dan ini suatu inovasi yang luar biasa, yang sudah jelas dengan ada variasi ini akan mengurangi kebosanan. Bahwa saya sangat mengapresiasi program belajar di RRI untuk mendukung anjuran pemerintah agar siswa-siswa dapat tetap belajar di rumah. Saya belajar bersama RRI yang digagas oleh RRI yang diunik itu saya rasa tidak sangat bagus sekali karena itu juga wujud sebagai physical distancing ya. Yuk kita manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya karena program ini tentunya sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional dan juga metode pembelajarannya pasti menyenangkan sehingga anak-anakku nanti bisa belajar dengan cara yang menyenangkan sehingga mudah dimengerti. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia memberikan format melalui Ibu Pertiwi memanggil belajar. Untuk stay tune di RRI, bisa lihat live streamingnya, bisa dengerin radionya untuk belajar bareng bersama guru. Terima kasih RRI dan sukses selalu. Tetap belajar yang serius meskipun di dalam panduan radio. Terima kasih Radio Republik Indonesia. Hidup RRI dan terima kasih atas segala program yang telah mendukung program dari pemerintah. Dan terima kasih atas program belajar bersama RRI dan Pasar. Sekali di udara, tetap di udara. Ya, itu beberapa hal yang kemudian perlu diketahui oleh masyarakat banyak, oleh kita semua. Bahwa respon publik itu sangat besar terhadap siaran Radio Republik Indonesia. Sejak mulainya program belajar di Radio Republik Indonesia pada tanggal 26 Maret sampai tanggal 9 April 2020, sudah 715 sekolah SD, SMP, dan SMA yang sudah ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Bahkan di situ diperlihatkan apakah itu di Youtube, kemudian live Facebook, dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa cara-cara siaran lewat radio, sebuah-sebuah upaya untuk membangun imajinasi publik, sangat diputuhkan pada saat-saat situasi yang tidak menyenangkan bagi kita, bagi masyarakat Indonesia dalam serangan COVID yang bertubi-tubi kepada masyarakat dunia ini. Ada hal yang menarik yang perlu ingin saya sampaikan. Banyak laporan dari para kepala stasiun di seluruh Indonesia yang melaporkan para pendengarnya, bapak-bapak dan ibu-ibu anak-anak sekolah, mereka secara bersama membeli radio-radio yang ada di pasaran. Sehingga tingkat kepemilikan radio di Indonesia ini bertambah, karena mereka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka untuk mendengarkan siaran radio di publik Indonesia di saat-saat masa seperti ini. Kemudian juga beberapa media, apakah itu di Mataram, RNI Mataram, fasilitasi belajar di rumah, memuat program-program khusus yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Ada juga program Radio Republik Indonesia membantu siswa belajar dari rumah dan edukasi lewat on-air, Ibu Pertiwi untuk mengenal kita semua lewat belajar di Radio Republik Indonesia. Kemudian juga banyak media yang memuat setiap siaran Radio Republik Indonesia yang ada di daerah. Laporan-laporan dari Kepala Stasiun, para ibu dan masyarakat ikut antusias untuk memberikan dukungan terhadap program belajar di Radio Republik Indonesia. Ini sebuah cara sebenarnya untuk mendekatkan radio, karena radio adalah sebuah cara yang paling murah untuk kita dengarkan, tidak membutuhkan anggaran yang besar, tapi imajinasi publik dimainkan dalam rangka pencerdasan masyarakat. Nah, yang lain, ini soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana RRI bermain di multi-platform. Karena tuntutan masyarakat digital, maka Radio Republik Indonesia hadir di semua platform, mulai dari aplikasi Radio Republik Indonesia, yaitu RRI Play Go, kemudian Visual RRI Net, yang RRI sekarang memiliki televisi, tidak dalam rangka untuk bersaing, tetapi dalam rangka untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Maka semua platform yang ada di dunia ini dihadiri oleh Radio Republik Indonesia. Kemudian ada juga magazine, selain aktif memberikan layanan siaran di media sosial, sebagai langkah proaktif untuk menjalankan fungsi layanan siaran, menjalankan mandat negara dalam mencerdaskan bangsa. Karena fungsinya yang sangat penting itu, maka Radio Republik Indonesia juga memproduksi teaser-teaser edukasi yang sangat segmented dan berdimensi keberagaman. Ya, ini adalah satu pencerminan dari sebuah keberagaman, lagu yang diciptakan oleh Radio Republik Indonesia by Corona dan metri lagu nasional. Indonesia Hadapilah Dengan tulus dan ikhlas Ini pasti berlalu Indonesia 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 Jangan lupa subscribe channel ini Tanahku sing tak tersnali Tak lupa sembah bukti Di sani ayat di lahiru Di pepende di asuimu Tambahkan sembah di hari tua Tapi aku terpajar Betul Beri yakin long tegar Hati ikhlasku hebat Ima pasupamu Engkau ku hargai Bersama bergotong royong untuk menjaga diri Dengan pesan-pesan penjegahan Cuci tangan dengan sabun dan air Mengalir minimal 20 detik Ya kemudian selalu menggunakan masker Apabila berada di tempat-tempat umum Kemudian kita harus menjaga jarak aman Bersambung Belajar dan bekerja di rumah saja Kali ini ibadah di rumah Dan produktif di rumah Lakukan semuanya dengan disiplin Jadilah pahlawan Kemudian lindungi diri kita Lindungi orang lain Mari menangkan perang melawan COVID-19 Indonesia bisa Salam tangguh Saya Emrah Hanuddin Direktur Utama Radio Republik Indonesia Salam dari Jakarta Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh